Intro Halo assalamualaikum bruh Jumpa kembali dan kami berdoa di channel Siti dan Sitiro Dan tentunya kami berharap anda sekeluarga Jadi diberikan suatu kesehatan, kebaikan, dan juga kesejahteraan Buat anda sekeluarga Bagaimana kabarnya bro? Hari ini kami berdua akan membahas mengenai Cara terjun dari Munas Yang bisa masuk ke NSB Tentunya apa? Bangun kulam Bikim kulan renang raksasa Ini adalah janji daripada siapa? Habiburahman KTP dukungan kurang 23 ribu lagi Habiburahman itu kini bikin permohonan terakhir Sebelum terjun Aduh, gimana sih ceritanya? Nah dia itu kan mau terjun dari Munas Kalau nyampe 1 juta Automatis kan ya Untuk mengenang 40 hari wafatnya Almarhum Habiburahman Bin siapa? Bangun saya juga belum kenalan Itu Maka dimintakan Permohonan terakhirnya itu Seperti apa Begitu ya Iya Tiga bulan yang lalu itu kan Calor Pintahana yang namanya Pak Basuki Yaitu memantapkan diri Maju ke Pilkan DKI Melalui jalur perseorangan Ahok Sapan Basuki telah memilih PNS DKI Jakarta Yang bernama Pak Heru Untuk mendampingi sebagai sawagupnya Bib Gimana jadi terjun gak Bib? Makanya orang itu jangan sombong Bib Ahok dibantulai lawan teman Ahok Yang bertugas mengumpulkan KTP warga DKI Sebagai bentuk dukungan Sampai akhir Mei lalu Mereka mengklaim berhasil menjadi kurang lebih 900 ribu KTP Ini bulan kemarin lho May lho Berarti kan kurang 100 Kalau sekarang itu tinggal kurang lebih 30 20 ribu doang Terjun dong Kamu tuh ngomongnya kok mincela-mincela sih Tangkut ya Sebenarnya KTP yang terkumpul tuh Sudah melewati syarat dukungan Yang ditetapkan KPUD ya Ini 525 ribu ya toh Namun Teman Ahok menargetkan Bisa mengumpulkan 1 juta KTP Sesuai dengan janji mereka Tentunya agar Habib terjun Igu pusti Igu pusti putu arte Yang ditunjuk sebagai pendamping ahli teman Ahok Mengatakan jumlah KTP Dunggu kurang 23 ribu doang Oh gitu ya Untuk mencapai 1 juta Mereka optimis dalam waktu dekat Segera terkumpul 1 juta 1 juta Untuk Ahok Mudah-mudahan Kamis tembus 1 juta Kata putus bagi dilansir mana Di merdeka.com Jangan pusing Terjun Mantan komisioner KP ini Menjelaskan rasa optimis itu Bukan tanpa alasan Karena Kekurangannya tinggal 27 ribu saja Namun terakhir Saya dengan Mudah Saya sudah kurang 23 ribu Maka dari itu Kalau sehari bisa Terkumpul 5 ribu 5 ribu Mudah-mudahan Kamis ini bisa sampai 1 juta 1 juta Teman Ahok Yang menargetar 1 juta KTP Untuk mengantarkan Ahok Melangkah Mulus DKI KTP yang sudah terkumpul Nantinya akan diserahkan Ke KPU Pada Agudus mendatang Agudus ya bro Bip Jangan lari dong Jadi selesai Batas pengumpulan Di akhir Juni nanti Kita masih punya waktu 1 bulan ya Untuk menyiapkan Administrasinya Seperti Softline Penggadaan Dan lain sebagainya Ini selama Bulan Juli nanti Kita akan fokus Administrasi Sesuai dengan Aturan PKPU Nomor 9 itu Selalain Penggunaan KTP Juga akan Pastinya Akan diurus dulu Berbagai persiapan Administrasi Dan tentunya Proses administrasi itu Kan memakan waktu Makanya 1 bulan sebelum Penyerahan ke KPU Kita harus menyiapkan Itu semua Kata juru bicara ya Teman Ahok Ayu Ning Tias Amalia Kadar-kadar Siap terjun dari Monas Kok berani mati sih Ayu berani hidup saja Udah berani dimana Urang 23 ribu lagi Beb Gencanya tagih retizen Untuk membuktikan janjinya Ya tentunya ini terpatu di akun twitternya Menjelang 1 juta KTP Ini diharapkan terakhir Bagaimana menurut harapan Menurut anda harapan ini Sudah ditagih berkali-kali ini Harapan terakhir Bagaimana Sebelum terjun Permintaan terakhir Beb Apa yang disampaikan Beb Sebelum terjun Beb Minta kolam renang yang besar Jangan hanya ngoceh-ngoceh saja Kayak Pak Amir Rais Katanya mau jalan dari Jogja ke Jakarta Kalau Jokowi menang Ngebus Ngebuk Ngebus Ngebus Sementara pakar hukum hipidanya Dari Universitas Indonesia Ganjal Laksmana Bonapatra Mengatakan Greget melihat orang-orang yang dengan Sangat yakin Mengatakan KPK Sudah diintervensi Hanya karena tidak menetapkan Gubernur DKS sebagai Tersangka Ya Tum Bip Sudah-sudah Siapkan aja Mental Pak Amir Sudah di siapkan ambulan kok Bingung-bingung Jangan khawatir Begitu mati langsung dibawa ambulan Dan Bukunya kan sudah disiapkan Update itu gantengan Dengar-dengar minggu depan KPK Preskon Ada tersengah RS WI RS S W Nggak KPK sudah menetapkan Mengatakan Tidak akan ada Nggak ada Nggak ada Saya tegaskan dulu bahwa Saya bukan berhukum ngahok Mereka yang menuduh KPK Sudah diintervensi Harus belajar hukum dulu Jangan karena beda kepentingan politik Lalu menuduh KPK Diintervensi Kata Pak Ganjar Gitu ya Iya Bip Kalau diledekin mulu Gua terjun beneran lo Gitu kata Bip ya Saya kan malu Diselaskan banyak pihak yang memang ingin Mengintervensi KPK Tetapi itu tidak mudah Karena keputusan Menetapkan seorang Tersebagi tersangka Harus melalui banyak tahap Sebelum sampai ke 5 Kombinasi KPK Di sana ada beberapa Direktur dan para penyidik Jadi tidak harus mudah Yang dituduh Para lawan politik Sudah diintervensi Intervensi Kalau sebatas julika Tidak masalah Tetapi harus ada dasar Begitu Nuduh itu harus ada dasar Mengenai pernyataan Asmadani dan Ratna Samadani Mereka mendapat bocuran Dari penyidik KPK Ahok sebenarnya sudah jadi tersangka Dan kini menunggu Keputusan pimpinan KPK Ganjar lagi-lagi mengatakan Mereka yang menurut itu Harus belajar dulu Belajar hukum dulu Harus belajar hukum dulu Ratna sama Adani Belajar hukum dulu Tidak ngerti apa-apa Ngomong seperti itu Tidak mungkin Tidak ada atur Namanya BAP Penyidik itu Bocor-bocor itu Tidak mungkin Mereka harus belajar Sehingga tahu bagaimana Cara kerja Menetapkan menjadi Orang tersangka Tidak mungkin Menetapkan KPK Tersangka itu Tidak mungkin Belajar dulu Beb Gimana Jadi dong Aduh KPK saat ini Kata dia mengembangkan Pulau-pulau baru Sehingga tidak lagi Langsung menangkap Mereka yang melakukan Suap dalam kasus Daging sapi misalnya Tetapi mencari siapa Kartel Di belakangnya Mengenai bocoran Hasil penyidikan Dari orang dalam KPK Ganjari mengatakan Hebat sekali Hebat dong Ahmad Dhani Boong dia Bip Jadi Saya kira Berarti bakal Gubernur DKI Jakarta Punya jaringan kuat Di internal KPK Tapi Tapi kalaupun Dia dapat bocoran Maka dari itu Maka dari itu Juga bisa dengan gampang Di uji Validitasnya Mungkin ngarang dia ya Jangan kan Informasi orang dalam ya BAP Yang bocor saja Bisa diketahui Dari orang datangnya Apalagi cuma dapat Bocoran informasi Makanya saya bilang Mereka-mereka itu Harus belajar hukum dulu Katanya gitu ya Iya dong Ganjari mengamati Kasus yang menimpa Ahok ini Lebih tinggi nilai politiknya Ketimbang hukum Lawan-lawan politik Hanya ingin mengagalkan Ahok Agar tidak bisa maju Menjadi Talon Gubernur ya Kalau ditanya Ahok Itu berani Ya dia sangat-sangat berani Tetapi dia ada juga Salahnya Tetapi apakah semuanya itu Mau dibawa ke ranah pidana Tidak semua Hentikan saja katanya Senada dengan TPDI Petrus Celestinus mengatakan Kasus yang menimpa Ahok Hanya dipakai oleh Okno Ingin menjaga Ahok Maju sebagai Calon petahanan 2017 ya Karena itu Minta dihentikan saja Kata Celestinus ya Apalagi dasar hukum Yang dipakai PPK Dalam mengaudit itu Salah KPK harus menempatkan Aspek hukum Perikatan dimana Pemuda DKI selalu Jakarta selaku Badan hukum publik Yang oleh undang-undang Diberikan hak dan kewenangan Untuk melakukan Keperdataan Keperdataan Dalam melakukan Hubungan hukum Secara perdata Dengan pihak lain Ya mengenai Sumber waras Itu kan sama-sama Hukum perdata ya Sehingga memiliki kewenangan Bukan pidana Dijelaskan dalam hukum perdata Mengenai persoalan jual beli Termasuk dalam Ruang lingkup Hukum perikatan Yang serah lengkap Mengatur tentang serat Sahanya suatu perikatan Dengan demikian Nilai Apakah suatu peristiwa Jual beli telah Memenuhi Sahanya jual beli Menurut hukum Maka ajuhannya adalah Kitab undang-undang Hukum perdata Begitu bro Bukan pidana Nyingir saja Isi itu Siapa Ahmad Dhani Sama sanat Sarupat Suruh belajar dulu Masalah hukum Habib juga Terjun dari Monas Antara perdata dan pidana Terima kasih bro Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa